Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Lita Ayutasya Saya berasal dari Universitas Sumamadia, Jakarta Sekarang saya semester 8 Nah, disini saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi para regal Nah, baik, disini saya akan menjelaskan tentang apa itu para regal Nah, para regal ini adalah profesi yang erat kaitannya dengan proses hukum di Indonesia Nah, kemudian kalau semisalnya timbul pertanyaan Apakah si para regal ini memiliki payung hukum? Jawabannya tidak ada payung hukum yang spesifik Yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitasnya Nah, kemudian si para regal ini memiliki signifikasi dalam membantu proses penegah hukum di kantor atrokat Nah, selanjutnya si para regal ini yaitu orang yang memiliki keterampilan hukum Namun, dia bukan seorang pengacara ataupun advokat Nah, si para regal ini bekerja di bawah bimbingan seorang advokat ataupun pengacara yang memiliki keterampilan hukum Nah, kemudian kalau semisalnya ada timbul pertanyaan Apakah si para regal ini bisa memberikan jasa hukum? Jawabannya adalah bisa Karena para regal ini membantu advokat ataupun pengacara yang ada dan berada di luar pengadilan Atau biasa kita sebut dengan non-litigasi Si para regal ini memiliki dasar hukum tidak ya? Jawabannya adalah belum ada peraturan yang mengatur para regal di dalam undang-undang Kemudian bagaimana sih kualifikasi menjadi para regal ini? Yang pertama adalah memiliki pengalaman Bagaimana pengalamannya? Yaitu magang di kantor atrokat untuk pengacara Kemudian yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang dunia hukum Atau tentang di bidang hukum Seperti itu Kalau semisalnya di luar dari jurusan hukum, apakah bisa untuk menjadi para regal? Jawabannya adalah tentu bisa Dia dapat bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti sekolah ke para regalan dan lain-lain Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb